Aksi kepolisian dalam menghadapi para penjahat dan para bandit memang kelihatannya seru bro. Tapi lo gak pikirkan betapa besar dan bahayanya resikonya. Tapi tetap ya, polisi akan terus memberantas kejahatan demi menegakkan keadilan. Dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat. Seperti aksi yang satu. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang pengendara motor tergeletak tak bernyawa. Menjadi korban begal di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi untuk mengecek TKP. Karena borban di wilayah Kerawang, di lokasi dengan luka yang tidak wajah. Ini yang harus kami lakukan pendalaman jadi gila. Dari hasil penyelidikan lapangan, polisi mendapat kejangkalan. Itu harus diotopsi. Kecurigaan polisi bertambah saat istri korban menolak mayat suaminya diotopsi. Karena mungkin ibu, pada saat proses sidang, itu nanti akan dibutuhkan bukti dan pasti nanti hakim agar jaksa minta untuk... Yang mohon maaf, biasa nanti ada pemongkaran gitu loh. Pemongkaran lagi, jadi dua kali jadinya ibu. Feeling kepolisian ternyata benar. Hasil penyelidikan, dimendapatkan data jika korban Arief Seriono bukan korban begal. Untuk mengidentifikasi dan ada informasi, kita akan melakukan penangkapan di daerah Banyu Masukur Roperto, Jawa Tengah. Teknis lapangannya mungkin kita akan mengidentifikasi tepatnya keberadaan pelaku, kegiatan akan di backup. Kalau ada siatan teras di Polda Jawa Barang. Sebelum kita melakukan kegiatan... Usai menangkap istri korban bernama Osi, Tim Sanggabwana Resma Polres Karawang juga membekuk pandu adik ipar korban. Hasil pengembangan dari kedua tersangka, polisi mendapatkan nama tersangka lain yang disewa sang istri untuk menghabisi nyawa korban. Baik, pada hari ini tim Sanggabwana Polres Karawang Dengan di backup oleh Jatah Raspolda Jabar, akan menuju ke wilayah hukum Banyu Mas, Jawa Tengah. Dalam rangka penangkapan, pelaku terhadap tugahan pembunuhan berencana dengan modus begal. Pelaku melarikan diri ke daerah Banyu Mas atau Roperto di Jawa Tengah. Saat sampai lokasi, tim dengan cepat mengembung rumah target. Hasil pengembangan dari kedua tersangka, Polisi mendapatkan nama tersangka lain yang disewa sang istri untuk menghabisi nyawa korban. Baik, pada hari ini tim Sanggabwana Polres Karawang yang akan di backup oleh Jatah Raspolda Jabar, akan menuju ke wilayah hukum Banyu Mas, Jawa Tengah. Dalam rangka penangkapan, pelaku terhadap tugahan pembunuhan berencana. Jawa Tengah dengan modus begal, pelaku melarikan diri ke daerah Banyu Mas atau Roperto di Jawa Tengah. Jawa Tengah 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 mengepung rumah target dan membekuk pembunuh bayaran saat sedang tidur siang dari penangkapan ini polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah tersangka oke pada saat pelaku di atas motor kemudian setelah adegan tersebut memegang tangan kirim nomor-nomor mengepung oke tempel duk tempel tempel di perut 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 terima kasih dapur terima kasih terus setelah menyebabkan korban kemudian pelaku kemudian menusuk lagi satu kali ke arah tangan terus kemudian kemudian lagi terus lagi enggak tembus Nah, kemudian polisi inilah. Kemudian pelaku menyetep motor korban. Kepada polisi, Rizal merupakan pelaku eksekutor pembunuh Arief Suryono. Dibayar 1,5 juta rupiah ditambah dengan motor korban. Kepada polisi, Osi mengaku tega menyewa pembunuh bayaran karena sakit hati, karena kurang dinafkahi. Ditambah, sang istri juga ingin menikah dengan selingkuhannya. Kepada polisi, Rizal merupakan pelaku eksekutor inisial tersangka RZ. Dengan umur 24 tahun dan tidak memiliki pekerjaan letak. Pada awalnya, tersangka RZ ini itu menolak untuk melakukan pembunuhan. Jadi, tersangka OC akhirnya mencoba untuk membucu RZ untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kemudian setelah itu, sempat juga minum-minuman keras. Dan ada juga obat-obatan terlarang diberikan di situ, obat keras tertentu. Nah, kemudian akhirnya tersangka OS, OC mengimini-imini bahwa kalau misalnya RZ mau melakukan, nanti akan dibayar 1,5 juta ditambah dengan motor korban. Jadi, upaya percobaan pembunuhan ini rupanya sudah dilakukan beberapa kali. Dan sejak tanggal 29 Desember. Dari mulai yang mengajak makan, supaya korban keluar dari rumahnya. Namun sempat gagal karena ternyata korban mengajak anaknya. Dan kemudian sampai akhirnya, di tanggal 9 dini hari, akhirnya korban terbujuk untuk keluar dari rumahnya oleh tersangka PD dengan modus pura-pura mogok motornya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Januari, terjadilah kejadian pencurian dengan kekerasan pembunuhan tersebut, di mana tersangka RZ berperan pada saat itu membonceng korban dan kemudian langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian leher. Yang kemudian juga diikuti dengan sabetan celurit oleh tersangka PD dan termasuk juga adanya beberapa tusukan lagi, dua tusukan lagi oleh tersangka RZ. Dan akhirnya di situ, setelah menelpon tersangka OC, akhirnya OC melakukan pembayaran. Melunasi pembayaran RZ 1,5 juta dan kemudian menyampaikan untuk bisa membawa motor korban. Ditambah diarahkan juga oleh tersangka OC untuk membuang barang bukti, yaitu berupa sediata tajam. Dan pada saat penangkapan, pelaku pun sempat melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga akhirnya terpaksa kami lakukan tindakan tegas serukur untuk melumbukkan. Saya merasa menyesal, jadi saya ingin lakukan apni sebesar-besarnya kepada keluarga korban agar bisa memaafkan saya. Saya siap menjalani hukuman. Saya siap menjalani hukuman. Terima kasih telah menonton!